Indonesia menurunkan kekuatan terbaik pada pertandingan melawan Thailand di ajang bergengsi Thomas Cup 2020. Sebelumnya, tim Thomas Indonesia meraih kemenangan telak 5-0 atas Aljazeera pada laga perdana. Sementara itu, Thailand menjalani partai pertamanya di grup A dengan melawan Taiwan dan menang 3-2. Melihat peta persaingan di grup A, di atas kertas Thailand memang akan menjadi pesaing terberat tim merah putih. Bagi kedua tim, kemenangan pada laga kali ini menjadi sangat penting, sebab tim yang menjadi pemenang akan semakin berpeluang lolos babak berempat final piala Thomas. Antoni Sini Suka Ginting diturunkan pada partai pertama dan berhadapan dengan kantap Hon Mangcaron. Babak pertama Ginting unggul 21-16. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung menegangkan, keduanya saling berlomba mengejar poin. Beberapa kali terjadi jus, Wangcaron akhirnya menang 24-22. Lagi-lagi, set ketiga persaingan berlangsung sengit. Ginting bertemu lawan yang kuat, saling mengejar poin terjadi. Namun, Wangcaron mengakhiri dengan kemenangan 25-23. Melihat kekuatan Thailand yang sudah teruji ketika mengalahkan China Taipei, di partai kedua, Indonesia diwakili pasangan ganda putra Kevin Sanjaya Suka Mulyo, Marcus Fernaldi Gideon, yang akan berhadapan dengan ganda putra Thailand, Supak Jomko di timung Kedren. Persaingan kedua tim berlangsung sengit, kejar mengejar poin terjadi, permainan berlangsung selama 3 set, dan berakhir dengan kemenangan untuk Indonesia 19-21, 21-18, 21-13. Kedudukan menjadi satu sama. Di partai ketiga, menyusul tunggal putra kedua, Jonathan Christie, yang berhadapan dengan tunggal putra terbaik Thailand pun, Laufut Fitibsar. Jojo kalah dua set sekaligus, 10-21, 14-21. 1-2, sementara Thailand unggul. Di ganda kedua, Indonesia menurunkan Fajar Alfian Muhammad Rian Erdianto, pasangan peringkat tujuh dunia itu berhadapan dengan Natabad dan Novak. Dalam kondisi on fire, Fajar Rian dengan mudah menyudahi permainan, dan menang dua set sekaligus, 21-9, 21-12. Kedudukan menjadi dua sama. Sebagai penutup sekaligus, penentu Cesar Hirandustafito diturunkan menghadapi Ador Rahnam Kul di partai kelima. Permainan berlangsung selama tiga set, berakhir dengan kemenangan untuk Indonesia. 23-21, 10-21, 21-8. 8. Kedudukan menjadi tiga dua, Indonesia unggul.